Halo teman-teman semua, ini saya dengan Profesor Timothy dari Universitas Hofstra di New York. Kita doa selesai ikut acara hearing dengan Presiden General Assembly dengan masyarakat sipil. Dan tadi sudah kita sampaikan usulan ke Presiden untuk kalau bisa dia fasilitasi untuk kita bisa orang Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri diberikan kepada kita orang Papua. Karena hak Silken Determinasi, hak menentukan nasib sendiri yang dilakukan tahun 1969 yang disebut lewat PPRA itu melanggar BNPW pasal 76, ayat 2. Karena kebebasan berpolitik orang Papua dibatasi hanya 400, sedangkan 625 itu kan orang Indonesia jadi melanggar BNPW. Makanya tadi saya minta dia untuk kalau bisa dia fasilitasi untuk kita, diberikan kita punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Karena mereka punya agenda pembangunan berkelanjutan yang kejar itu 2030, tadi saya bilang dia itu 2030 nanti di Papua sudah tidak ada orang Papua lagi. Karena sekarang ketika Indonesia masuk di Papua, dengan BNPW tahun 1962 itu orang Papua 1 juta, tapi setelah itu ditransfer ke Indonesia tahun 1963 1 Mei, terus nanti dari 1963 sampai 1969 pas menjelangkan BPRRA itu referendum itu, tiba-tiba menyusut jadi 800 ribu. Itu juga ada orang Indonesia campur, kita jadi orang Papua berapa. Kemungkinan mungkin 500 ke apa. Jadi dari 1 juta turun ke 500 ribu. Nah itu terjadi pembangunan di Indonesia itu, karena adanya operasi militer waktu itu. Pembangunan di Indonesia mulai dari tahun 1961 sampai 1969 itu, presiden militer besar-besaran di Papua ya bunuh orang Papua, banyak mati. Lain takut, lain ke luar negeri ya sudah berkurang lah. Jadi saya bilang presiden tadi sampai hari ini, orang Papua sesuai dengan data yang sensus yang UP4B punya itu, orang Papua cuma 600 ribu. Bagaimana dari 1 juta sampai sekarang turun jadi 600 ribu sekarang ini. Nah jadi agenda pembangunan milenium itu nanti orang Papua sama seperti air habis di atas depot tanah sendiri ketika tahun 2030, orang Papua setidak ada sama dengan orang Indian di Amerika, dengan orang Aboriginal di Australia. makanya tadi saya bilang, Pak jadi kalau bisa ya untuk kejar agenda itu orang Papua harus punya hak untuk menentukan Nasib sendiri, berikan. Kalau tidak 2030 orang Papua nanti habis. Karena pendatang sekarang pada masuk dan kita termarginalkan marginalisasi di Papua, orang Papua sekarang minoritas. dan mereka akan kuasai semua, kuasai tanah-tanah, kantor-kantor, pemerintahan, perusahaan, apa semua nanti diorang. Jadi presiden dia punya jawaban tadi kan singkat saja dia bilang, ya diorang harus nanti dia juga bisa bantu untuk ke Komisi 4, yang memiliki masalah politik dan dekolonisasi itu, supaya nanti masalah proses referendum yang tidak benar itu nanti dibahas di Komisi 4 itu. Jadi dia bilang nanti diorang akan gejar itu, jadi diorang agenda 2030, jadi kita masukkan semua disini, tadi dia tampung nanti diorang akan proses. Terus, jadi nanti diorang lihat saja, bagaimana dia punya cara kerjanya, terus sekarang targetnya itu Komisi 4 lagi. Komisi 4 ini, ya membedakan masalah politik dan dekolonisasi dan kita punya target harus masuk disitu, supaya bisa, tadi presiden bilang bisa dijelaskan, nanti diorang bahas di dalam disitu. Supaya masalah dekolonisasi Papua itu bisa dikembalikan disitu. Jadi kita harus sasarannya ke situ. Jadi mungkin sementara sampai disitu dulu, jadi tadi SEMO sudah beres, nanti kita tunggu langkah-langkah selanjutnya. Jadi kita tadi ketemu juga dengan beberapa negara-negara juga kan, diorang juga desa, diorang malah buka jalan lagi. Jadi nanti kita lihat saja lah. Jadi kebenaran itu biar disembunyikan, tapi pasti suatu kebohongan yang ditunjukkan besok pasti kalah. Jadi Indonesia tidak punya dasar hukum sama sekali, pertahankan diri di Papua. Teras sampai dimanapun ya, percuma saja. Dan tadi diorang bicara saja, semua orang datang kemari, pada respon, orang bilang, ya itu kita punya hak. Jadi santai saja, kita lihat sejauh mana Indonesia mampu bertahan di atas orang Papua punya tangan. Kita punya tanai, kita punya hak untuk menentukan kita penasib sendiri. Indonesia kok tidak punya hak untuk atur kita punya hidup. Kita punya nasib, kok tidak punya hak untuk atur kita punya nasib sendiri. Kok atur kita punya hidup, supaya kok kontrol kita punya tambang, minyak, gas, bumi, segala macam, hutan, laut, segala macam. Buktinya BP saja, tiap tahun Indonesia bisa dapat 532 triliun per tahun. Itu baru BP, belum yang lain, belum emas dari Freeport. Belum emaga, pernik, aluran, dan lain. Belum butuh, belum hasil laut. Sedangkan Indonesia kasih untuk download, terus apa-apa cuma 1 triliun, 2 triliun. Sedangkan BP saya sudah sampai 532 triliun lebih besar daripada, orang makan lebih banyak daripada apa yang dong kasih untuk Rapapua. Tipu dengan otoromi khusus yang cuma 1 triliun, 2 triliun itu apa itu. Jadi, mungkin sebentar begitu dulu, nanti baru kita lanjutkan aja. Terima kasih. Berdeka. Berdeka.